Dan tiba-tiba Ino pun tertawa Anehnya suara tawanya ini bukanlah suara Ino yang seperti biasa Kembali lagi di Fena Backpacker Kali ini kita masih dalam segmen Cerpen Cerita Pendakian Nah kali ini kita akan membawakan sebuah cerita mistis Yang terjadi pada tahun 2007 Tepatnya ini di Gunung Ungaran Cerita diawali ketika si Hendra Yang seorang fotografer dari Jakarta Mendatangi seminar di Semarang Nah kebetulan si Hendra ini adalah fotografer sekaligus cinta alam Dia ini seneng banget dengan namanya Mendaki Gunung Nah di seminar itu kebetulan si Hendra ini ketemu nih Sama teman-teman seminarnya yang anak pecinta alam juga Dan suka Mendaki Gunung Mereka berlima ini merencanakan untuk Mendaki ke Gunung Ungaran Karena kebetulan si Hendra ini udah lama banget enggak melakukan pendakian Singkat cerita 5 orang ini melakukan pendakian ke Gunung Ungaran di tengah malam Sebelum start pendakian Di base camp ini mereka udah dibanti-wanti nih Udah dibilangin sama orang-orang di sekitar situ Ada pantangannya kalau mau ke Gunung Ungaran Lantangannya yalah dilarang membawa segala macam bentuk alkohol, miras, atau apapun ketika Mendaki ke Gunung Ungaran Akan tetapi 5 orang anggota pendakian ini Salah satunya sebut saja dia Inau Yang tidak menggubris aturan dari base camp Perjalanan pun dimulai Mereka berlima ini melakukan perjalanan di tengah malam Gimana ya Tengah malam ke Gunung Ungaran Dari awal pendakian ini tidak ada hambatan dan gangguan sama sekali Nah tiba saat mereka sampai ke salah satu pos nih Mereka memang niatnya menirikan tenda di situ Kemudian di tengah mereka menirikan tenda Si Hendra ini ijin untuk buang air kecil nih Di tengah-tengah dia buang air kecil Tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesosok makhluk tinggi besar dan berjubah hitam sambil mengerang Contak Hendra pun terkejut dan ketakutan bukan main Dan dia pun tidak jadi buang air kecil Dia menutup rehat latinnya Kemudian dia berlari sambil membaca doa yang dia bisa Dan mendatangi teman-teman yang sedang menirikan tenda Sesampainya di teman-temannya si Hendra ini memendam apa yang barusan dia alami Supaya rasa takutnya ini tidak menular ke teman-teman yang lain Tenda pun sudah selesai didirikan Tiba lah mereka saatnya untuk masak makan malam Nah si Hino ini tiba-tiba mengeluarkan minuman keras Sontak mereka berempat ini kaget dong Kan sudah dikasih tau di bawah tadi Kalau dilarang membawa minuman keras ketika menaiki ke Gunung Ungara Tapi si Hino berdalih bahwa tujuannya membawa minuman keras hanya untuk menghangatkan diri Sejam kemudian minuman keras yang digenggam si Hino ini mendadak pecah dan terurai kemana-mana Sehingga menyebabkan kebakaran Karena pada saat itu kompor yang untuk memasak air masih menyala Mereka berdemapun panik Dan mereka pun berusaha untuk memadamkan api tersebut Tanpa mereka sadari api yang ditimbulkan tadi sampai membakar salah satu tenda mereka Sontak mereka pun panik dan berusaha memadamkan api yang membakar tenda mereka Dari kejadian itu ternyata tenda mereka habis terbakar Sehingga mereka sudah tidak punya tenda lagi untuk bermalam Terpaksa mereka berlima ini pun menghabiskan malamnya di bawah pohon Karena tenda mereka sudah habis terbakar Selang beberapa waktu Hendra pun terbangun Dan dia pun melihat si Hino ini duduk sendirian dengan tatapan kosong Hendra pun mendatangi si Hino ini Hino ngapain lo disitu? Bukannya tidur Ayo tidur, ini udah malam tau Kita tuh capek dari tadi di bawah Si Hino pun tidak menggubrisnya Hendra pun bingung Ini anak gimana sih? Dia ajakin ngomong Malah gimana aja Hendra pun memanggil Hino lagi No, Hino! No, Hino! No, Hino! Hino pun tidak menggubrisnya lagi Dan tiba-tiba Hino pun tertawa Anehnya suara tawanya ini bukanlah suara Hino Yang seperti biasa Hino pun terus tertawa Diselingi dengan kata-kata yang enggak Hendra tahu Karena kata-kata yang Hino keluarkan dari mulutnya adalah Kata-kata berbahasa Jawa Setelah itu Hendra pun ketakutan dan menghampiri ketiga temannya yang masih tertidur Hendra pun membangunkan teman lain Woy bangun woy Hino Hino kesurupan Hino kesurupan Dan mereka bertiga ini pun yang tertidur Terbangun dan ikut panik Mereka berempat pun berusaha Menenangkan si Hino yang kesurupan Selang beberapa saat setelah dibaca-bacakan doa oleh keempat temannya ini Si Hino pun mulai tenang dan kembali tertidur lagi Esok harinya si Hendra ini memutuskan untuk tidak ke puncak Karena dia takut kejadian semalam akan terulang lagi Apalagi Hendra berpikiran Kalau salah satu temannya ini sudah melanggar peraturan dari base camp Yaitu membawa minuman keras ke Gunung Naran Hendra pun berunding kepada keempat temannya ini untuk lekas turun saja Dan keempat teman ini menyangkupinya Nah akhirnya mereka berlima ini merapikan Membereskan barang-barang yang tersisa Agar lekas cepat turun ke base camp Di tengah-tengah mereka membereskan perlengkapan Pendakian yang tersisa Si Hino kembali kesurupan lagi Kali ini kesurupannya lebih mengerikan dari kesurupan yang sebelumnya Inoy berkata-kata seperti layaknya orang Jawa zaman dahulu Kesurupannya kali ini si Hino merah-marah Seakan-akan yang merasuki tubuhnya adalah Penghuni Ungaran yang tidak terima dengan kedatangan mereka Kempat teman yang lain pun berusaha tetap tenang Dan tetap membaca doa-doa agar si Inoy kembali sadar kembali Selama beberapa saat si Inoy pun lemas dan pingsan Teman-temannya ini berusaha membangunkan si Inoy Setelah si Inoy terbangun dan sadar Mereka mencoba untuk menenangkan si Inoy Mereka berlima pun memutuskan untuk turun ke base camp Di perjalanan turun ke base camp ini Ada kejadian lagi Botol minuman keras yang masih tersisa Mendadak, pecah di dalam karir Dan menumpahi semua isi yang di dalam karir Sehingga menyebabkan bau minuman keras yang sangat menyengat Bau yang ditimbulkan dari minuman keras tadi Tercium oleh orang-orang base camp Sehingga orang-orang base camp pun menasihati mereka Kenapa masih melanggar peraturan di base camp Bahwa dilarang membawa minuman keras ketika melakukan pendakian ke Gunung Ungaran Peraturan membawa minuman keras ke Gunung Ungaran Bukan tanpa sebab Ada histori di baliknya Konon katanya dahulu kala Ada seorang yang bernama Dasamuka Yang dikubur hidup-hidup oleh Hanuman Dasamuka ini adalah seorang yang pada masa hidupnya Selalu menghabiskan masa hidupnya dengan cara mabuk-mabukan Di kisah Ramayana Dasamuka ini berperang melawan Rama Tapi dia tidak bisa mati Walaupun Rama ini melawannya dengan berbagai senjata Hanuman yang merupakan anak dewa Mengambil sebuah gunung Dan menguburkan Dasamuka di bawah gunung tersebut Dalam keadaan hidup-hidup Di kemudian hari Gunung itu disebut Gunung Ungaran Setelah kejadian itu Hanuman sendiri kemudian berdiam diri Di Gunung Telomoyo di Magalang Tujuan Hanuman berdiam diri di Gunung Telomoyo Adalah untuk mengawasi Dasamuka Yang takutnya sewaktu-waktu bisa bangkit kembali Dasamuka ini bisa bangkit kembali Apabila mencium bau dari minuman keras Karena pada saat dia masih hidup Kehidupannya ini dihabiskan Dengan minuman-minuman keras Jadi dari cerita ini dapat disimpulkan Kenapa sih ketika kita melakukan pendakian Di Gunung Ungaran Kita dilarang mengawal minuman keras Karena mitosnya zaman dulu Khususnya orang-orang yang tinggal di area Candi Gedung Songo Itu tuh takut untuk minuman-minuman keras Karena takutnya sewaktu-waktu si Dasamuka ini bangkit kembali Itu pas zaman dulu ya Jadi ketika kita berada di tempat yang baru Hargailah peraturan daerah tersebut Jadi menurut kalian Sesosok tinggi besar dan berjubah hitam Yang dilihat si Hindra ini Apakah si Dasamuka Yang dikubur hidup-hidup oleh Hanuman Gimana menurut kalian nih? Tulis di kolom komentar ya Itu saja cerita kita di cerpen episode kali ini Kalau kalian ngerasa punya cerita yang seru Untuk dibagiin DM aja di Instagram Vena Bapekar Sekian cerita kita kali ini Terima kasih Dadah Sampai jumpa